Halo semuanya Jumpa lagi dengan Deus Project Kali ini bersama Mr. Andre Kali ini kita akan explore kembali nih teman-teman Dari kota Semarang kita akan ke barat lagi Tepatnya kita akan turus sampai Cirebon Terus ke utara lagi Ke utara agak ke barat Kita tepatnya ke Indramayu nih Kita akan explore Sebuah pantai bernama Pantai Karangsong Ini tepatnya berada di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat Ini berada 8 km timur laut Di kota Indramayu Pantai Karangsong ini wajib teman-teman kunjungin Saat liburan Ini Indramayu ini terkenal dengan nama Kota Mangga Pantai ini bukan hanya menyuguhkan pemandangan laut Yang menghampar luas Namun juga menawarkan pengunjung berkeliling hutan bakau Yang tunggu-sungguh di pesisir pantainya Saat memasuki akhir pekan Musim meliburan juga Suasana di sekitar Pantai Karangsong ini Teman-teman Ini lebih rame Suasana di sekitar sini ini tampak lebih semarang juga Selain suasana pantai yang terbilang cukup eksotik Di kawasan ini juga terdapat ekowisata pantai Karangsong Karangsong ini berupa kawasan hutan mangrove atau hutan bakau Ekowisata hutan mangrove Karangsong ini adalah merupakan kawasan konservasi yang diproyeksikan untuk memberi edukasi kepada wira wisatawan Selain bisa menikmati keindahan kawasan hutan bakau dan mangrove Wisatawan juga mengunjungi ekowisata juga bisa mengamati kehidupan satwa liar Karena di mangrove ini masih tanamannya sangat alami teman-teman Di sini wisatawan dapat mengunjungi juga pulau Biawak Ini sekitar 2 jam perjalanan teman-teman bisa naik kapal juga Dari pantai Karangsong Wisatawan bisa menyewa kapal untuk menuju pulau Biawak tersebut Rute untuk menuju pantai Karangsong ini Teman-teman dari arah Cirobon bisa mengambil posisi ke arah genderaan Kijang Lalu belok kanan ke jalan pahlawan Jika dari Jakarta bisa lewat jati barang Lalu menuju pusat kota Indramayu Bisa dari jalan Giosudarsok sampai perempatan Karangturi Belok kanan atau dari jalan Ciriwangi teman-teman Sampai dari perempatan Karangturi lurus Dan dari jati barang akan menemukan simpang lima yang disebut pundaran mangga Dari situ bisa mengambil jalan ke jalan Gaget Subroto sampai di pundaran Kijang lurus Sampai di jembatan Cimano dekat musjid Alun-Alun teman-teman Teman-teman tahu ya Alun-Alun itu Kita tinggal belok kiri mengikuti jalan Ciliwangi Nantinya akan bertemu dengan Gapura Besar Tulisannya Karangsong kurang lebih 3 km Sampai di tempat itu Mengenai jam buka teman-teman Ini jam buka kawasan ekowisata Pantai Karangsong ini Menerima kunjungannya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 18 atau 6 sore Tiket pengelola untuk Pantai Karangsong ini Membebarkan tiket kepada pengunjung berdasarkan kendaraan yang masuk ya Bukan dari jenis orangnya Jadi ini masuk kalau misalnya teman-teman bawa sepeda motor Itu satu motor 5 ribu teman-teman Untuk mobil itu dikenakan satu mobil 10 ribu Kendaraan langsung diparkir di tempat yang sudah ditentukan di sepanjang Pantai Karangsong Fasilitas Pantai Karangsong ini Teman-teman ini sudah ditatapi oleh pemerintahnya Wetak kotanya Ketaka Bupaten Jera Mayu Ini ekowisata ini juga mendapat dukungan CSR dari Pertamina dan berbagai korporasi Fasilitas di pantai ini sudah sangat memadai teman-teman Ada busola, parkir, dan toilet Tersedia dengan sangat bagus Fasilitas wisata seperti perahu untuk keliling area Jalan setabak, dan lain-lainnya Siap untuk dimanfaatkan Daya tarik pertama dari Pantai Karangsong ini adalah Ekowisata Mangrove Jarang ada pantai yang sekaligus memiliki pantai Juga bersebelahan dengan Mangrove Mulai dari perjalanan menuju pantai Pemandangan teman-teman bisa melihat pengeracin kapal Sedang membuat kapal kayu dalam ukuran kecil maupun besar Satu kegiatan yang sangat disukai saat kita berkunjung ke Karangsong Ini ada berbagai jenis pohon mangrove Juga banyak pohon ketapan yang memadati kawasan hutan Luas hutan mangrove ini kurang lebih 20 hektare atau 20.000 meter persegi ya teman-teman Ada dua cara menikmati wisata hutan bakau atau mangrove di Pantai Karangsong ini Yang pertama teman-teman bisa jalan kaki melewati jembatan kayu Cara ini lebih murah karena tidak butuh mengeluarkan biaya Namun teman-teman juga bisa sambil bersuap foto Bisa mengeliling kawasan ini dengan menyewa perahu nelayan berkeliling Anda harus membayar 15.000 per orang Tidak mahal kan teman-teman Teman-teman bisa memotari kawasan hutan ini sambil bersuap foto Hutan mangrove ini berfungsi sebagai pelindung dari ganetnya ubah laut Yang sebenarnya benar-benar pantainya itu di kujung teman-teman Kalian teman-teman lihat peta Ibarat kucung berpantai Teman-teman selain menikmati hutan wisata mangrove Juga bisa aktivitas pantai Disini deburan komba dan pasirnya juga disediakan salun kecil Juga banyak berdagang-berdagang kelapa muda teman-teman Yang mungkin sambil haus Disini yang jelas pantai ini kurang cocok untuk snorkeling ya teman-teman Walaupun cukup tenang Jika anda teman-teman itu ingin bermain snorkeling atau diving atau berenang Teman-teman bisa nyewa kapal pergi ke pulau Biawak Kurang lebih 2 jam perjalanan Pantai ini disebut pulau posisi start ya teman-teman Kalau mau menuju pulau Biawak Posisi startnya itu disini Disini juga ibarat wanya ini terkenal dengan makanan-makanannya Ada kulinernya tahu gejerot Yang siap memanjakan teman-teman semua Setelah menikmati keindahan pantai Pengunjung Pantai Karangsung Bisa menikmati arah penjualan tiket Itu menuju mangrove Wahana yang berikutnya itu adalah teman-teman Foto hunting hutan mangrove teman-teman Jadi pengunjung itu akan merasakan Menyisiris hutan Karena ada arena untuk berjalan Yaitu terbar dari kayu Dari atas pengunjung teman-teman Tidak bisa melihat burung-burung keterbangan Dan kesana kemari ya Di atas hutan Tidak sedikit tempat ini dijadikan ajang selfie Untuk para remaja yang berkrimar Dan mungkin membagikan ke media sosial Seperti teman-teman Untuk pengunjung Yang menggunakan Geyseller Bisa mendapatkan Ijin ya Jadi bebas ya teman-teman Yang misalnya Mau pre-wedding pun juga bisa Cuma harus ada izin dangri pengelola Di hutan mangrove karangsung ini Juga ada aktivitas perkapalan Hampir setiap hari Ada kapal tanker Pembawa bahan bakar minyak Bersandar di hutan wisata Karena kapal-kapal ini Bisa Apa Untuk pembelian Bahan bakar dari Para nelayan Selain objek wisata Hutan dan pantai Jangan-jangan yang dekat Dengan Yang menjadi favorit itu adalah Kita dapat melihat sunset Teman-teman Ada juga objek wisata lain Yang berdekatan Yaitu Taman Rusa Bumi Patra Taman wisata edukasi Ini merupakan Tempat pelestarian Pengembang biakan rusa Yang beradanya semakin langka Di taman ini Terdapat 5 Rusa jantan Dan 5 rusa pedina Yang bisa menjadi Hiburan tersendiri Oke demikian teman-teman Sekilas dari H-Fort Misata yang dikali ini Berdiri Pantai Karangso Teman-teman Misalnya Ingin main kesini Silahkan Ditunggu ke datangannya Tempatnya Recommended Buat kita kunjungi Teman-teman Kita bertemu Di video-video lainnya Sampai jumpa Di video-video lainnya Di video-video lainnya Tenan-teman Sampai jumpa Di video-video lainnya selamat menikmati